Hafiz Syahrin, memberikan komentar jelang melakoni balapan MotoGP musim 2019 seri Valencia. Syahrin mengaku balapan di MotoGP Valencia 2019 bakal terasa emosional. Pembalap tim Red Bull KTM Tag 3, Hafiz Syahrin, memberikan komentar jelang melakoni balapan MotoGP musim 2019 seri Valencia. Syahrin mengaku balapan di MotoGP Valencia 2019 bakal terasa emosional, mengingat itu adalah aksi terakhirnya di kelas primer. Sebagai mana diketahui, Syahrin sendiri resmi naik kelas di MotoGP pada musim 2018. Pembalap berkebangsaan Malaysia tersebut terpilih oleh manajemen Tag 3 untuk menggantikan peran Jonas Folger yang mundur karena masalah kesehatan. Pada musim debutnya di MotoGP, Syahrin tampil cukup menjanjikan. Terhitung Syahrin mampu 4 kali menyelesaikan balapan di MotoGP 2018 dengan menempati posisi 10 besar. Syahrin pun berhasil menutup MotoGP 2019 dengan menghuni posisi ke-16 di klasemen akhir. Penampilan impresif Syahrin tersebut membuatnya dipertahankan tim Tag 3 ketika mereka memutuskan berpisah dengan Yamaha dan jadi tim satelit KTM. Namun Syahrin kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan motor KTM, yakni RC-16. Bahkan dari 18 balapan yang sudah berlalu di MotoGP musim ini, Syahrin kesulitan untuk bisa setidaknya finish 10 besar. Syahrin pun harus puas menempati klasemen sementara MotoGP 2019 dengan terpaku di posisi ke-23 dengan raihan 8 poin. Catatan minor tersebut akhirnya membuat manajemen Tag 3 memilih untuk tak menambah durasi kontrak Syahrin yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Balapan di MotoGP Valencia 2019 sendiri bakal jadi aksi terakhirnya di kelas primer. Syahrin sendiri sudah tak sabar melakoni balapan tersebut. Ini akan jadi seri terakhir saya dengan Red Bull KTM Tag 3, yang telah jadi keluarga kedua saya selama beberapa tahun terakhir. Ini juga jadi balapan terakhir saya di MotoGP untuk sekarang. Saya akan melakukan yang terbaik dan ingin menikmati pekan balap ini, ucap Syahrin, seperti dikutip dari Motorsport, Rabu tanggal 13 November tahun 2019. Seri ini bakal berat dan emosional. Tapi saya sangat ingin bekerja dengan sangat baik demi mengucapkan selamat tinggal dengan perasaan positif. Saya sangat harap kami bisa meraih hasil baik dan saya akan melakukan segalanya agar terwujud. Tuntas pembalap berusia 25 tahun itu. Itulah berita terbaru untuk hari ini. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya yang akan kami update setiap minggunya. Terima kasih, telah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara Like, Share and Subscribe. Salam dari channel, Bincang Balap. Terima kasih.